Sering terjadi kekeringan, Kapolda Jawa Timur meresmikan sumur dalam di Ponorogo. Setidaknya ada 4 titik lokasi, dari total 47 titik sumur lokasi kekeringan di Jawa Timur. Selasa pagi, Kapolda Jawa Timur Irjan Pol Imam Sugianto mengunjungi Kabupaten Ponorogo. Dalam giat peringatan Hari Bayangkara ke-78 di Bumi Reok tersebut, Kapolda meresmikan sumur dalam di Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Ponorogo. Dalam peringatan Bayangkara kali ini, Polda Jawa Timur mempunyai target 48 titik yang sudah terrealisasi sebanyak 27 titik yang tersebar di Provinsi Jawa Timur. Di Bumi Reok ada 4 titik sumur dalam yang berada di daerah Rawan Kekeringan, yang berada di Kecamatan Balong, yakni Desa Karangpatihan 1 titik, Desa Ngumpul 2 titik, dan Brobok 1 titik. Hari ini kita akan melakukan bakti sosial. Dan kita sehatan dalam rangka hari Bayangkara ke-78. Untuk di Jawa Timur, hari ini kita berusaha di Kecamatan Balong, karena hari ini juga kita berusaha di Kecamatan Balong, dari Jakarta, dan kita di Ponorogo ini, Alhamdulillah, kita sudah insya Allah menyumbangkan sumur kur ada 4 titik yang Alhamdulillah hari ini sudah bisa beroperasi semuanya. Di Desa Karangpatihan, kemudian Penumpul dan Bukrok, Bukrok, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kapolda berharap dengan kegiatan ini bisa menarik sejumlah pihak untuk melakukan hal serupa. Terlebih di Kabupaten Ponorogo juga masih banyak sejumlah lokasi yang kesulitan air bersih, terlebih saat memasuki musim kemarau.